Wago Jalan Unit 2 Kelurahan Wirotok Agung, Kabupaten Tebo melaporkan 6 warung ramah-ramah ke kantor Caman Rimbo Bujang alihiko karena masyarakat mengaku resah atas adanya aktivitas warung ramah-ramah tersebut karena menyediakan wanita penghibur. Pada kemarin sebagi 19 November 2020, Caman Rimbo Bujang mengumpulkan porkepim cam dan juga pemilik warung ramah-ramah di kantor Caman. Caman Rimbo Bujang, Rici Saputra mengatakan Wago di sekitar lokasi meminta supaya 6 warung yang menyediakan wanita penghibur tersebut menghentikan kegiatannya karena melanggar norma agama. Porkepim cam telah memberikan waktu kepada 6 pemilik warung supaya tidak mengaktifitas semacam biasanya. Kedepan porkepim cam meminta warung-warung tersebut supaya berhenti total kalau tidak akan dilakukan tindakan tegas. Rici Saputra menambahkan banyak usaha yang biso dikerjakan sedang melanggar norma agama tersebut karena biso merugikan dan mengganggu orang lain. Dari malam minggu kemarin sampai hari Kamis ini sudah kami kasih waktu. Nah mungkin hari ini di perjanjian itu nanti kami kasih waktu minimal ya 3 sampai 4 hari untuk mereka melakukan persiapan itu. Kemudian tentunya kalau seadinya nanti Pak tetap melakukan aktivitas mungkin tindakan terkerasnya apa Pak? Ya tindakan kalau kemarin kita tindakan persuasif kalau sekarang mungkin ya tindakan tegas. Arief Rizal, Jambu TV